Setelah tayang dengan waktu yang bersamaan, kini skor dauban drama kostum Chinese Paladin keempat atau Sword and Fairy ke-6 akhirnya keluar di waktu yang sama pula. Dilansir dari Weibo, kedua drama yang sama-sama diadaptasi dari game RPG The Legend of Sword and Fairy tersebut, ternyata mendapatkan skor dauban yang beda tipis. Jika Chinese Paladin 4 yang dibintangi oleh Zhu Jingyi dan juga Chen Xiwan mendapatkan rating 4,2 dari 34.000 pengguna, mayoritas dari mereka memberikan rating bintang 1. Sedangkan drama Sword and Fairy ke-6 yang mendapatkan Suke dan juga Esther Yu mendapatkan rating yang sedikit lebih baik, yakni 5,1 dari 21.000 pengguna dauban. Rating drama produksi Aiki dan juga Tencent tersebut menunjukkan serotan netizen di Weibo, pasalnya kedua serial tentang petualangan fantasy itu diadaptasi dari game yang populer. Apalagi drama pedahulunya, Chinese Paladin yang rilis tahun 2005 yang dibintangi oleh Hugo dan juga Li Yifei, serta Chinese Paladin ketiga tahun 2009 oleh Hugo dan juga Yang Mi mendapatkan populeritas hingga rating yang luar biasa. Netizen di Weibo kemudian memberikan komentar mereka mengenai skor dauban Chinese Paladin 4 dan juga Sword and Fairy ke-6. Banyak dari mereka mengaku bahwa kedua drama tersebut memang tidak terlalu seru dan juga pantas mendapatkan skor rendah, namun ada juga yang masih berpendapat sebaliknya. Nah, gimana nih menurut kalian guys? Apakah kalian sudah menonton kedua drama itu? Gimana pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah. Sampai jumpa di bawah.